hai hai selamat datang kembali di channel suka-suka cara di video tutorial kali ini saya akan berbagi sedikit trik cara mudah menggunakan efek green screen pada aplikasi CapCut Oke langsung saja kita ke tutorialnya yang pertama kita buka aplikasi CapCutnya silakan teman-teman klik project baru kemudian masukkan video utama yang nantinya akan kita tambahkan efek video green screen katanya seperti ini kita klik pada videonya lalu kita pilih tambahkan nah setelah videonya sudah berhasil kita masukkan kita langsung cari menu overlay yang ada di bawah kita klik pada menu overlaynya lalu kita pilih tambahkan overlay lalu cari video green screen yang akan ditambahkan ke video utamanya contohnya seperti ini kita klik pada videonya lalu kita pilih tambah maka nanti hasilnya akan seperti ini Halo Bagaimana cara menghilangkan efek green screen pada video kita klik pada videonya lalu di menu paling bawah kita geser ke sebelah kanan lalu pilih menu kunci chroma atau chroma key kita pilih klik pada pemilihan warna lalu geser menu lingkaran yang ada di video ke warna hijau yang ada di video setelah itu kita klik pada intensitas silakan teman-teman geser ke arah sebelah kanan untuk menghilangkan dan efek green screen nya silakan teman-teman sesuaikan sendiri sampai dirasa tampilannya cukup pas kita klik pada menu intensitas lalu bisa juga diatur pada menu bayangannya sampai dirasa tampilan videonya pas dengan selera teman-teman caranya cukup sederhana dan mudah lakukan cara yang sama pada setiap efek video green screen yang berbeda setelah videonya selesai kita edit kita berlanjut ke langkah selanjutnya yaitu mengeksplor video maka nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman jangan lupa untuk tetap terus dukung channel ini biar lebih bertumbang kedepannya teman-teman silakan klik like jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa subscribe channel untuk mendapatkan info-info trik terbaru dari channel ini terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya dan wassalamu